Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 buku revisi tahun 2022. Ini adalah matematika terbaru, kurikulum Merdeka. Ada pun yang kita akan bahas adalah bab 5 persamaan garis lurus di halaman 217-218. Inilah soal halaman 217-218 yang kita akan bahas, yaitu soal di Ayo Mencoba. Jadi ini adalah pertanyaannya, sedangkan di halaman 218 ini adalah gambar-gambarnya. Kita mulai jawab untuk soal nomor 1. Cobalah untuk secara hati-hati dan akurat menjawab dan mendiskusikan pertanyaan berikut. Sehingga kalian harus memperhatikan dengan cermat pada gambar 5.6 di halaman berikutnya. Jadi 5.6 halaman berikutnya ini adalah berarti di halaman 218 adalah seperti ini. Nomor 1, apa perbedaan antara gambar 5.6 A, gambar 5.6 B, 5.6 C, dan gambar 5.6 D. Jelaskan. Kita mulai jawab. Jadi jawaban nomor 1, perbedaan gambar 5.6 A dan 5.6 C, kita lihat di sini dulu gambarnya. Kita lihat dulu di sini gambarnya. 5.6 A yang ini, dan ini, ini tidak ada perbedaannya, ini gambarnya sama. Jadi dua gambar ini, 5.6 A dan 5.6 C adalah sama. Begitu juga ini, 5.6 B dan 5.6 D juga adalah sama. Sehingga kita membuat perbedaan antara dua gambar, yaitu gambar ini dan ini. Perbedaan pertama adalah tentang gradien atau kemiringan garis, yaitu 2 dan negatif 3. Kita lihat di sini. Nah ini, ini sama-sama gradiennya adalah 2. Ini, ini yang dimasuk gradien, kemiringannya ini. Kemudian pada gambar ini adalah negatif 3. Nah itu perbedaan pertama. Kemudian titik koordinat yang dilalui garis berbeda juga. Jadi kita lihat di sini. Titik koordinatnya pun berbeda. Jadi ini, titik-titik koordinat ini. Dengan ini adalah sama. Berbeda dengan ini, yang dilewati ini. Persamaannya bahwa keempat ini hanya melalui satu titik. Tapi titik koordinat lainnya adalah berbeda. Sehingga kita jawab di sini. Perbedaan lainnya adalah titik koordinatnya yang dilalui garisnya itu berbeda. Kecuali 0,0. Kemudian pertanyaan dua. Apa kesamaan dan perbedaan antara gambar 5.6a dan gambar 5.6c? Kita lihat di gambar. Jadi ini yang ditanyakan. Kita lihat di gambar. Ini dan ini. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Kita lihat dulu persamaannya. Jadi kita jawab. Persamaannya pertama. Persamaan garisnya adalah sama. Yaitu Y sama dengan 2X. Kita lihat lagi di gambar. Ini. Persamaan garisnya sama. Kemudian persamaan kedua adalah gradiennya sama. Yaitu 2. Kita lihat di gambar. Ini 2. Gradiennya ini juga 2. Dan yang ketiga adalah titik koordinat yang dilalui adalah sama. Kita lihat. Sini. Ini titik-titiknya ini sama persis dengan ini. Berikutnya kita lihat perbedaannya. Yaitu di sini. Perbedaannya antara gambar ini. Dan ini adalah tidak ada. Jadi ini persis adalah sama. Pertanyaan nomor 3. Apa persamaan dan perbedaan antara gambar 5.6B dan gambar 5.6D? Kita lihat di gambar. Antara ini dan ini. Apa persamaan dan perbedaannya? Kita lihat dulu persamaannya di sini. Pertama. Persamaan garisnya sama. Gradiennya sama. Yaitu negatif 3. Kemudian titik koordinat yang dilewati garis ini juga adalah sama. Kita tuliskan semua. Persamaannya. Jadi persamaan gambar 5.6B dan 5.6D adalah pertama. Persamaan garisnya sama. Yaitu Y sama dengan negatif 3X. Lalu gradientnya sama. Yaitu negatif 3. Dan titik koordinat yang dilalui sama. Berikutnya pertanyaan nomor 4. Nomor 4 kita lihat di sini. Bagaimana perpotongan keempat garis dari keempat gambar terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat perpotongan garisnya. Oke. Sekarang kita lihat perpotongannya. Ternyata baik gambar ini dan ini. Ini dan ini. Semua memotong sumbu X dan sumbu Y di 0,0. Ini semua 0,0. Sehingga kita jawab di sini. Perpotongan keempat garis dari keempat gambar terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah. Keempat gambar tersebut terhadap sumbu X dan Y adalah di titik pusat yaitu 0,0. Jadi semuanya keempat gambar ini berpotongan di sini. Itulah pembahasan kita. Bersama-bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.